Saudara-saudara, saudara-saudara, sendalanya Nabi yang dirijak sama Nabi, dipakai sama Nabi setiap hari jalan kemana-mana. Hari itu Allah memperlihkan ketika Nabi Muhammad diberangkat ke pisauan-saudara. Langit 1, 2, 3, 4, sampai ketemu barang suhuqalari, seliwa tembus. Ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Sulaiman, ketemu semua Nabi dan Rasul. Allah kasih berjalan-jalan untuk memperlihatkan surga saja. Allah kasih Nabi Muhammad untuk kasih lihat itu apa yang berdalam daripada ahli berakanya. Sampai Allah izinkan Nabi Muhammad dibolehkan masuk ke tempat yang belum pernah ada manusia. Tapi, barang pun, pinjak dari kaki di itu tempat. Nah, lagi itu tempat, saudara-saudara, ada yang istimewa. Bulamat semua momentari tentang keistimewaan sesuatu yang ada di perjalanan Nabi. Kalau Nabi sudah agung dan didahunkan oleh Maha Agung, sudah suci dan disucikan oleh Yang Maha Suci. Tapi, ada sesuatu yang asyik kita dengarkan kali ini. Apa itu? Sendalanya Nabi itu juga bersama. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Muhammad, sendalanya ikut. Ketika Nabi Muhammad berjalan dengan surga, sendalanya berikut. Ketika Nabi Muhammad sampai ke sirotu, mentah. Masuk ke dalamnya, berikut sendal-sendalnya. Masuk ke dalam itu tempat. Berjumpa dengan kebesaran dan akungan salah Allah. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali menundukkan kepala dan menjawab salam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mengucapkan salam dan menjawab salam. Seluruh malaikat-malaikat Allah serta mereka mengucapkan. Ashadu an la ilaha ilm. Wa ashadu an la... Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala adi sayyidina Muhammad. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.